Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya Merbat TV Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kabar daripada teman-teman semuanya Mudah-mudahan disehatkan oleh Allah Dilancarkan rizkinya Dan mudah-mudahan senantiasa Salah Allah permudah segala urusannya Amin, amin ya Rabbala Alamin Oke, seperti biasa nih teman-teman Mari kita mengaji lagi nih Ceramah daripada salah satu ustadz Yang bernama Ustadz Dasat Latif Teman-teman ya, dari Indonesia Yang kebetulan ceramahnya di Malaysia Di salah satu universiti Dan ini sangat luar biasa, lawak, lucu Plus kita juga dapat ilmunya Teman-teman langsung saja kita reik bersama videonya Let's go Oke, kita apply bersama videonya Wa rahmatullahi wabarakatuh Wa alaikum salam Warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Ustadz Dasat Latif Dasar ilmu komunikasi UIN Ashanuddin Makassar Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala sayyidina muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'ad Wa qadakalallahu subhanahu wa ta'ala Fi kitabin karimi Wa huwa asda'ul kha'ilin A'udhu billahi minasyaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayuhal ladina amanu taqullah haqqa tukati Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Wahai orang-orang yang beriman Bertakwalah engkau kepada Allah Dengan sebenar-benarnya taqwa Dan janganlah kamu mati Kecuali dalam keadaan beragama Islam Wa qala a'idani Bismillahirrahmanirrahim Ya ayuhal ladina amanu lukhulubi silmi kafatan Wa la tatabi'un khutuat disaitan Innahu lakum adu mubini Wahai orang-orang yang beriman Masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna Dan janganlah engkau ikut langkah langkah setan Karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian Wa qala a'idani Bismillahirrahmanirrahim Innallaha wa malaikatahu yusadduna ala nabi Ya ayuhal ladina amanu Sallu alaihi wa sallimu taslima Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya Bersalawat kepada Rasulullah Muhammad SAW Maka wahai orang-orang yang beriman Bersalawatlah kalian kepada Rasulullah Dengan sebaik-baik salawat Sadaqallahul adzim Maha benar Allah Dengan segala firmanya Tuan-tuan Tuan-tuan Bapak ibu saudara-saudara sekalian Teristimewa sekali Yang saya muliakan Tuan rektor Universiti Malaysia Sabah Yang insya Allah dimuliakan Dan dirahmati oleh Allah SWT Kurang lebih 1400 tahun yang lalu Adalah seorang manusia Yang merasa dirinya hebat Yang merasa dirinya memiliki segala-galanya Bernama Abraha Dia hidup di negeri aman Dia punya kekuasaan Dia memiliki derajat bangsawan Dia punya harta yang berlimpah Satu yang tidak dimiliki Percaya kepada Allah Lalu dia cemburu kepada kota Mekah Iri kepada kota Mekah Karena di Mekah Ada satu bangunan Yang bernama Ka'bah Setiap tahun Orang-orang Arab Dari Mesir Dari Yaman Dari Syam Datang berkunjung Memuliakan Ka'bah Abraha Lalu berpikir Kenapa cuma Mekah yang didatangi Kenapa mereka tidak datang Ke Yaman negara saya Akhirnya Abraha Dengan rasa dengki Membuat bangunan juga yang besar Gereja Dengan harapan Orang-orang Arab Datang ke gereja Memuliakan gereja tersebut Tapi buat hasil Orang Arab Tetang datang Tetap datang ke Mekah Habis akal Abraha Lalu punya akal busuk Salah satu jalan Hancurkan Ka'bah Datanglah Abraha Dengan membawa pasukannya Yang bernama Gajah Dengan kesombongannya Ingin menghancurkan Ka'bah Tapi apa hendak dikata Abraha punya mau Allah punya kehendak Abraha berhendak Tapi Allah lebih maha berkehendak Akhirnya Pasukan Abraha Yang gagah berani Dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan Allah mengiring Burung Ababil Oh Masya Allah Tuan-tuan Puan-puan Terutamanya Burung Ababil Dari neraka Apa gerangan yang dikirim oleh Allah Apa Ibu Bapak Apa Burung Ababil Lalu burung Ababil ini Berbeda tafsir para ulama Oh iya Yang berkata Burung Ababil ini Membawa batu dari api neraka Para ulama Menaksikan seperti itu Batu dunia saja Tapi telah dipanaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Lewatlah di atas Pasukan Abraha Hancur luluh Abraha Inilah sebabnya Disebut Tahun Gajah Tahun Gajah Ibu Bapak Saudara-saudara sekalian Yang disormati Tahun Gajah inilah Menandai Tahun kelahirannya Rasulullah Muhammad S.A.W Tetapi banyak kejadian Yang menyertai Tahun Gajah ini Salah satu diantaranya adalah Budaya Budaya Jahiliyah Apakah budaya Jahiliyah itu Berkaitan dengan Waktu Tak Budaya Jahiliyah itu Berkaitan dengan Sifat Dan perilaku Biar dia hidup Di zaman 2015 ini Tapi dia punya Sifat Jahiliyah Biar dia tinggal Di UMS ini Sekolah Di UMS ini Tinggi derajatnya Tinggi pangkatnya Banyak gelarnya Tapi dia punya Sifat Jahiliyah Sesungguhnya Dia masih dikategorikan Orang Jahiliyah Oh Apa Jahiliyah itu Sombong Orang yang tidak berakal juga Harta Apalagi yang membuat Orang sombong Gelar Pendidikan Apalagi yang membuat Orang sombong Gelar Bangsawan Di kampung saya Kalau dia sudah Puan Kira-kira Kalau di Malaysia Dah atok lah Lalu Gelar Pendidikannya Profesor Doktor Mobilnya Merzi Di sindir Mewah Sombongnya Na'udhu Billahi Dalih Soolah Kalau jalan Dah ada lagi Orang lain Dilihatnya Dah ada Dibusungkan Apakah Bawaan Yang membuat Orang mulia Di hadapan Allah Apakah rumah Mewah Yang membuat Manusia Mulia Di hadapan Sesamanya Manusia Tentu Bukan Contoh Apa Kurangnya Fir'aun Fir'aun Raja Waktu itu Presiden Kalau di Indonesia Kalau di Malaysia Rumahnya Banyak Istri Tinggal Tunjuk Mana yang dia Mau Luar biasa Tapi Karena Tidak Punya Iman Allah Membencinya Manusia Menghinakannya Mana Buktinya Manusia Menghinakan Mana Buktinya Ustaz Sampai Detik Ini Tidak Ada Orang Malaysia Nak Kasih Nama Anaknya Fir'aun Betul 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 Allah Membuat Orang Mulia Bukan Ilmu Membuat Orang Mulia Tapi Iman Contoh Kenal Bilal Kenal 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 Namanya saja Bohong 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 Tau 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 Bukan Kenal Tau Sekedar Tau Namanya Sejarahnya Itu Allah Oh Buktin Perjual Pelikan Handphone Ini Manusia Diperjual Melikan Bilal Bin Rabah Dalam Sejarah Kulitnya Hitam Hanya Diginya Dan putih Dengan Bola Matanya Coba Bahkan Dijelaskan Dalam Sejarah Bibir itu sama tumitnya begitu kasarnya saya kira tidak ada bibir seperti itu disini tidak ada jelas-jelas tidak ada ya Allah Bilal secara fisik jelek Bilal secara ekonomi miskin Bilal pendidikan ya tidak punya profesor dokter Bilal hina secara ekonomi tapi mulia karena punya iman sampai detik ini berapa banyak orang di masjid di kampung saya setiap masjid ada Bilalnya bukan tidak hanya ada Bilalnya ya teman-teman saking terinspirasinya terhadap Bilal bin Rabbah kekasih Nabi Muhammad s.a.w. itu banyak yang berusaha untuk menurunkan suaranya Masya Allah memang kondisinya tidak setampan Fir'un tapi kemuliaannya sampai sekarang wah luar biasa loh oke artinya apa meneladani Nabi pada maulid kali ini yang pertama harus diperbaiki iman tanpa iman kecil dihadapan Allah tanpa iman hina dihadapan Allah ini muka-muka cantik-cantik katanya karena cantik dia mulia apa hebatnya cantik hahahaha memang di teriaknya loh hahahaha ya betul tujuh saat hahahaha tujuh belas tahun senyum semua cowok terpesona ooooh tersenyum cucunya lari hahahaha nih di UNS apa pangkat paling tinggi rektor kalau di Indonesia tapi demi Allah rektor ada batasnya apa batasnya pensiun hahahaha hahahaha tak mampu hahahaha tak mampu kenapa ini masalah dalam negeri saya orang luar negeri hahahaha nanti ada salah siap bicara saya bisa di wargol hahahaha ditangkap gak balik ke Indonesia hahahaha hahahaha nah saya takutlah masalah negara saya nak cerita agama saja saya nak cerita sejarah nabi pada tahun gajah itu Rasulullah dilahirkan tapi sebelum beliau lahir usia dua bulan dalam kandungan Bapak Rasulullah sudah menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala sudah yakin Allah kemudian Senin 12 waktu duha melahirkan Siti Amin ibu-ibu masih ingat waktu melahirkan puan-puan masih ingat masih ada nggak puan-puan melahirkan senyum hmm masih bakal yeeeee hahahaha 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 gak mau lagi si hamil terakhir si hamil 5 bulan kemudian ih hamil lagi hahahaha 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 wah ada materi yang seperti ini ya lucu Rasulullah dibawa ke kampung macam ya lah Rasulullah lahir di Kinabalu lah nah dibawa lah dia pergi sandakan apakah nama di kampung disini yang kayak di kilpisi tadi deh nah dibawa lah dia di kampung untuk apa satu ini berurut bukan Ustadz Das'at menurut ahli tafsir tujuannya kenapa Nabi dibawa disusui oleh halimatus saddia satu hmm untuk memelihara kemurnian bahasa Arabnya Rasulullah nah sekarang kan Indonesia itu banyak bahasa gaul hmm Malaysia pun banyak bahasa gaul ya karena sering tengok-tengok sinetron Indonesia banyak juga lah bahasa-bahasa seperti Indonesia dari mana loh hahahaha gak tahu tuh hahahaha assalamualaikum Rasulullah demi menjaga kemurnian bahasa Arab di bawah tetap itu tujuan yang kedua untuk menjaga kemurnian kebersihan paru-paru Rasulullah kenapa di kota sudah ada polusi pengotoran udara oksigen tiga hari kasihan sudah dibawa bayangkan masih usia tiga hari sudah pisah dengan ibu beliau disusui oleh halimatus saddia usia empat tahun bersama halimatus saddia selama empat tahun hebatnya Rasulullah disebut rahmatan bin alami rahmat bagi seluruh alam bukan cuma bagi manusia tapi alam semesta halimatus saddia sebelum menyusui Rasulullah air susunya kering halimatus saddia sebelum menyusui Rasulullah ontak-ontanya domba-dombanya pada burus halimatus saddia sebelum menyusui Nabi kebun-kebunnya pada mati tanamannya tapi ketika menyusui Rasulullah air susunya langsung subur tanamannya pada subur binatang-binatang pada gemuk dengan izin Allah empat tahun balik Rasulullah ke Mekah diasuh oleh ibunya dengan izin Allah usia enam tahun dibawalah Rasulullah siara kubur ini maknanya Islam tidak melarang siara kubur boleh tapi yang salah kalau pergi minta-minta dikubur ini sekampun saya orang bugis banyak begitu hmm betul 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 yang salah bahkan yang seperti itu termasuk salah satu kategori kesyirikan teman-teman ya kebanyakan di kampung saya pun juga sama banyak yang ziarah ke kubur tapi minta pertolongan minta keselamatan minta berkah dan lain sebagainya padahal itu di dalam agama tapi kalau kita berziarah ke kubur dengan tujuan mengingat bahwa kita akan kembali kepada Allah itu yang berperboleh oke maknanya tu cucukmu baru menikah doakan siapa yang panjang umur umuran rezeki nih orang mati doakan orang hidup siapa aku doakan salah orang hidup dan orang mati silahkan siapa kubur tidak dilarang tapi jangan pergi minta-minta di kampung saya dulu waktu saya masih kecil malah lebih parah pak ini insyaAllah kalau saya bisa beli perahu dua tahun ini saya pulang foto sati lagi disini coba syirik silahkan siapa kubur tidak apa tujuannya satu mengingat perhatian parah 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 tujuannya apa fitnah dunia jangan sampai anaknya mewah hidupnya anaknya bagus keretanya anaknya mewah rumahnya kuburan orang tuanya tak terawat maka terjadi fitnah dunia apa itu anaknya orang tuanya kok tidak diurus kuburnya itu tujuan lain dari itu tidak boleh pulang siara kubur Rasulullah pulang siara kubur bersama ibu beliau Khadijah Siti Aminah di suatu desa yang bernama Apwa sakit Siti Aminah dan wafatlah Siti Aminah di desa tersebut usia Rasulullah enam tahun baik dua bulan sudah yatim tiga hari diambil oleh wanita lain untuk disusui sampai empat tahun dua tahun bersama ibu dalam kasih sayang ibunya dipanggil lagi ibunya Rasulullah oke teman-teman semuanya itulah video reaction hari ini durasinya tidak banyak ya teman-teman durasinya hanya 18 menit jadi saya ambil videonya hanya 18 menit kalau misalnya sampai 60 menit pasti akan saya tonton sampai habis karena ceramah daripada ustad ini latif ini dasat latif ini luar biasa lucu lawa dan kita dapat ilmunya juga teman-teman dan ada banyak yang beliau sampaikan dan salah satunya terakhir kebanyakan tradisi-tradisi yang kita terapkan itu kebanyakan salahnya teman-teman salah satunya seperti zirah kubur boleh zirah kubur tidak dilarang dalam agama islam dengan tujuan yang benar terkadang banyak masyarakat bahkan di kampung saya itu zirah kubur ada yang nyebeleh kambing di kuburan ada yang minta-minta di kuburan dan lain sebagainya itu berdial dilarang dan bahkan itu termasuk kategori syirik dan itu sangat dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala kalau kita zirah kubur dengan tujuan baik seperti kita mengingat kematian menghilangkan fitnah dan lain sebagainya itu bagus teman-teman dan itu sangat diperbolehkan oleh agama islam oke itulah video reksan hari ini mudah-mudahan apa yang kita dengarkan hari ini apa yang kita ngeji bersama kita dapat pahala kita dapat dadang ilmu dan lain sebagainya amin amin ya rabbal amin oke bagi kalian yang suka video ini tinggalkan like comment and share jangan lupa juga subscribe channel daripada amir batif ini tentunya kita akhir dengan kalimat hasbarullah wal mal waqil kita ketemu di next video berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh selamat menikmati